Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berdoa saat keadaan sulit dan kelam belajar dari Nabi Yunus bukanlah hal yang mudah untuk berdoa dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong saat kita berada dalam keadaan yang sulit dan kelam apalagi dalam perut ikan sungguh menarik saudaraku Bapak Ibu kisah Yunus ia tidak taat kepada firman Tuhan dan berusaha melarikan diri saudara dengan memakai kapal saudara tetapi terjadi badai yang besar dan Yunus menyadari hal itu disebabkan karena dia tidak taat kepada Tuhan Yunus tidak mau orang-orang dalam kapal itu celaka kemudian Yunus meminta supaya dia dilemparkan ke laut dan laut itu saudaraku menjadi tenang dan kemudian firman Tuhan berkata saudara dalam Yunus 1 ayat 17 maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam saudaraku dalam Yunus 2 ayat 1 sampai 9 menulis saudara keadaan yang begitu sulit dan kelam saudara dalam perut ikan 3 hari 3 malam Yunus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong Yunus membebaskan Yunus dari kesulitan dari kekelaman hidupnya doa Yunus saudara begitu berkuasa dan berkenan di hati Tuhan mari kita pelajari saudara dari Yunus 2 ayat 1 sampai 9 kita akan belajar 3 kebenaran kenapa doa Yunus penuh kuasa walau dalam keadaan sulit dan kelam yang pertama saudara Yunus mengakui Tuhan sebagai penolong dan juru selamatnya Yunus 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 5 dan 6 firman Tuhan berkata berdoa Allah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku dan di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku segala air telah mengepung aku mengancam aku samudera raya merangkum aku lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi pintunya berpalang di belakangku untuk selama-lamanya ketika itulah engkau menaikkan aku dari dalam liang kubur ya Tuhan Allahku puji Tuhan jadi ketika Yunus dalam perut ikan saudara Yunus dalam kesulitan dalam kekelaman yang berat dia berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan Tuhan dan saudaraku Tuhan menolong Yunus menyelamatkan Yunus maka saudaraku kalau kita sedang menghadapi kesulitan yang berat mungkin rasanya mustahil diselamatkan seperti Yunus dalam perut ikan saudaraku tetapi percayalah saat kita berdoa kepada Tuhan Tuhan sanggup menyelamatkan kita memberikan kepada kita mujijat keadaan sesulit apapun saudara kita saat ini saat kita berharap kepada Tuhan Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita dan yang kedua saudara kebenaran kedua Yunus berbalik kepada Tuhan dia teringat akan kasih setia Tuhan inilah yang membuat doanya didengar oleh Tuhan dalam ayat 7 dan ayat 8 dari Yunus kedua saudara berkata ketika jiwaku letih lesu di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doa-doa aku kepadamu di dalam baitmu yang kudus mereka yang berpegang tunggu pada berhala kesiasian mereka yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia saudara Yunus berbalik kepada Tuhan dalam kondisi jiwanya yang letih lesu karena meninggalkan Tuhan karena berhala kesiasian ia teringat kepada Tuhan yang penuh dengan kasih setia saudaraku disinilah Yunus menyesali dosa-dosanya dan meninggalkan dosa-dosanya adalah kunci di mana doa kita didengar oleh Tuhan doa yang berkuasa adalah saat kita menyesali dosa-dosa kita meninggalkan dosa-dosa kita dan minta ampun kepada Tuhan jadi sesulit apapun keadaan kita saat ini seberat apapun keadaan kita saat ini seperti Yunus dalam perut ikan tiga hari tiga malam kalau Tuhan menegur kita ada dosa tinggalkan dosa itu saudara maka saudara doa kita akan didengar oleh Tuhan Tuhan akan menolong kita membebaskan kita dari kesulitan itu dan kekelaman itu dan saudara kebenaran yang ketiga kenapa doa dari Yunus penuh kuasa karena Yunus mengucap syukur saudara dan memperbaharui kesetiaannya atau komitmennya saudara kepada Tuhan Yunus 2 ayat yang ke-9 berkata tetapi aku kata Yunus dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu apa yang ku nasarkan akan ku bayar keselamatan adalah dari Tuhan saudara ku masih dalam perut ikan akhirnya Yunus memperbaharui keputusannya memperbaharui komitmennya kepada Tuhan dengan ucapan syukur dia akan mempersembahkan korban saudara akan melayani Tuhan membayar nasarnya atau janjinya saudara kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa keselamatan adalah dari Tuhan dan akhirnya di dalam ayat 10 Yunus 2 saudara lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat puji Tuhan saudara akhirnya Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat saudara ku Yunus diselamatkan dari malapetaka dari kematian dari kesulitan dari kekelaman saudara karena dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan jadi saudara ku inilah tiga kebenaran kenapa doa Yunus begitu berkuasa dan berkenan kepada Allah karena apa Yunus mengakui Tuhan lah penolong dan juru selamatnya dan yang kedua Yunus berbalik kepada Tuhan dia teringat akan kasih setia Tuhan saudara ku dan yang ketiga Yunus mengucap syukur serta memperbaharui kesetiaannya atau komitmennya kepada Tuhan dia bertobat saudara ku karena itu doanya didengar diberkati dan dikabulkan oleh Tuhan Amsal 15 ayat 29 berkata Tuhan itu jauh daripada orang fasik tetapi doa orang benar tetapi doa orang benar didengarnya amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami boleh belajar dari Yunus bagaimana doanya penuh kuasa karena dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan bertobat mengakui dosa-dosanya ini kami Tuhan kami juga mau sungguh-sungguh bertobat ampuni dosa kami Tuhan dengarkan doa kami kabulkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin amin bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus kalau kita diberkati oleh morning spirit ini jangan lupa klik like subscribe bunyikan loncengnya bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya morning spirit selamat pagi semangat pagi selamat pagi